selamat menikmati hari ini saya masih pakai tas dari Norge dengan tipe menjangkai kapasitas 25 liter tas ini sudah saya pakai lebih dari setahun dan masih menjadi tas pilihan utama saya ketika ingin keluar camping dan hiking saya suka tas ini karena modelnya yang sederhana, torsonya yang pas di badan saya dan sudah tahan air cuma terkadang saya agak kerepotan saat ingin membawa barang agak banyak karena tas ini kapasitasnya kecil jadi saya harus betul-betul selektif dalam memilih alat yang ingin saya bawa sebenarnya saya punya tas lain dengan kapasitas lebih besar tetapi agak kurang pas saja di punggung saya jadi jarang saya pakai karena sudah terlanjur nyaman dengan Norge jadi saya coba beli lagi tas dari Norge yang kapasitasnya lebih besar yaitu Norge Gobi Pro 30 liter ada juga versi Gobi 30 liter tanpa embel-embel Pro saya pernah tes punya teman beberapa waktu lalu secara keseluruhan mulai dari desain dan bahan sama saja bedanya hanya di Gobi biasa ada bukaan resleting di tengah tas sedangkan di Gobi Pro tidak ada tapi di Gobi Pro sudah ada solder pocket dan di Gobi biasa tidak ada di Gobi Pro juga sudah tahan air sedangkan di Gobi biasa tidak tahan air sedikit banyaknya cuma itu perbedaan Gobi Pro ini memiliki dimensi 50 cm ketika roll topnya full dibuka itu 67 cm lebarnya 30 cm dengan ketebalan sekitar 15 cm panjang torso nya berkisar di 40 cm berat tas ini berkisar di 360 cm bahan utama tas ini adalah nylon dengan plotting PU baik pada kompertaman utama pocket samping dan pocket depan ada juga bahan despo yang digunakan pada bagian solder pocket, bottom pocket, back system pocket, dan inner tas selain inner tasnya yang sudah dilapisi dengan bahan despo masih ada lapisan lain seperti plastik yang terletak para kain luar dan lapisan despo di dalam jadi bisa dibilang kompartemen utama tas ini bahannya 3 lapis itulah yang membuat tas ini tahan air selain yang saya sebutkan tadi fitur-fitur lain di tas ini yaitu bukanya roll top dengan velcro di mulut tas dan sudah ada buckle di ujung-ujungnya ada tali elastis pada bagian pocket belakang ada cantolan tracking pole sudah ada load lifter nya juga solder pad nya lebar dan tebal ada chest belt atau strap no strap dan juga ada waist belt setelah memakai tas ini beberapa saat beberapa poin yang membuat saya suka dengan tas ini adalah karena tas ini seperti yang saya bilang tadi sudah tahan air kita tak perlu lagi menambahkan backliner di tas ini dijamin kehujanan pun aman itu juga yang membuat saya lebih mulai di tas ini dibanding versi gubi biasa kedua tas ini kapasitasnya berada di tengah-tengah tas saya yang lain maksud saya adalah ketika saya ingin keluar dengan bawaan yang minimalis dan seringan mungkin saya sudah ada nurgemo javeh ketika ingin bawa barang yang agak banyak saya bisa pilih tas saldar webor atau tas saya yang ini nah kapasitas tas gubi 30 liter ini berada di tengah-tengah kedua tas ini jadi kapasitasnya pas dengan girlish utama saya selanjutnya dan ini yang paling saya suka adalah tas ini nyaman dipakai setidaknya itu yang saya rasakan untuk badan saya yang kurus ini torsonya pas di punggung saya dan solder padnya ini tebal dan empuk sekali dari beberapa tas yang saya pakai tas ini yang solder padnya paling tebal dan empuk namun seandainya tas ini bisa disempurkan lagi saya berharap tas ini punya heat belt pocket biar kompartemennya makin lengkap saya juga berharap bagian atas roll topnya ini sedikit lebih diperpanjang lagi agar bisa muat barang lebih selain itu menurut saya juga kualitas tadi elastis atau baci cordnya ini biasa saja kainnya juga meskipun di deskripsi kainnya sama-sama nilang PU tapi kain di norgemojave itu sedikit lebih kasar dan kaku jadi serasa lebih kuat di norgegobe ini kainnya serasa lebih lembut dan tipis tas ini harganya 215 ribu rupiah sedikit lebih mahal dari norgemojave atau gobi biasa namun menurut saya sudah sangat murah jika dibandingkan dengan tas ultralight lokal dari brand lain yang beredar saat ini modelnya keren dipakainya nyaman dan harganya murah bagaimana menurut kalian? bila ada pertanyaan lebih mengenai tas ini silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang belum minat membeli tas ini bisa cek link di deskripsi video di bawah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati